Peringatan Peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-78 menjadi momen bersejarah bagi kota dan kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini berlangsung meriah pada Kamis 5 Oktober 2023 di lapangan Setda Kabupaten Tasikmalaya, menunjolkan semangat daerah yang kaya akan sejarah dan kebangsaan. Acara peringatan HUT TNI ke-78 ini diselenggarakan dengan meriah. Semarak parade militer yang gagah dan disertai dengan berbagai pertunjukan menakjubkan ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Tak hanya itu, seluruh komponen masyarakat dari berbagai lapisan dan latar belakang berkumpul untuk merayakan dan menghormati para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi keamanan dan persatuan Indonesia. Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto, yang juga turut hadir dalam memeriahkan kegiatan HUT TNI ke-78 ini, turut mengucapkan rasa syukur dan selamat kepada TNI selaku garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tetapi juga menjadi mitra penting dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Karena saya lihat itu sudah sangat luar biasa, apalagi ketika tadi dilihat ada juga foto-foto dari anak bangsa. Yang salah satu di antaranya juga mencuarai dunia dua kali. Yang kedua ternyata ada, kenapa, kenapa terdiri? Yang katanya itu hanya disaingi oleh Israel ya. Nah itu luar biasa, bangga sekali kita dengan itu. Barangkali ke depan hal yang seperti ini harus disampaikan kepada masyarakat. Di sisi lain, Ade juga memberikan apresiasi kepada TNI. Mengakui bahwa TNI bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga bagian dari kekuatan masyarakat. TNI selalu siap membantu dalam mengatasi kesulitan, termasuk dalam menghadapi bencana. Tugas TNI sekali lagi bukan hanya segera mengamankan, tetapi memberikan rasa aman. Selain itu, Inspektur Upacara HUT TNI ke-78, Kolonel Kal Bangbang Witono, yang juga merupakan Komandan Wing D. Kal, 600 Tasik Malaya, menegaskan bahwa TNI akan selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dia juga menekankan bahwa TNI akan tetap menjaga netralitasnya dalam pemilu tahun 2024. Peringatan HUT TNI tahun ini menjadi momen yang menghangatkan hubungan antara TNI, masyarakat, dan pemerintah setempat. Hal ini juga mengingatkan kita akan peran penting TNI dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada TNI atas dedikasi mereka dalam melayani negara dan rakyat. Terima kasih telah menonton!